Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Stadis TV Berjumpa kembali dengan saya Nisan Hujana dalam acara Wira Usaha Baru Kali ini saya akan menemani sahabat Stadis TV selama 30 menit ke depan Dan saya dikemani oleh seorang Wira Usaha dari Bandung yang bergerak di dalam kuliner Langsung saja kita perkenalkan yaitu Ibu Riani Boleh diperkenalkan produknya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Riani, saya Diri dari Bandung Kemudian produk yang saya bawa disini adalah Disset dengan nama Mami Odisset Boleh dijelaskan itu Mami Odisset itu apa terus? Ada apa aja? Awalnya sih Mami Odisset ini berdiri karena kesukaan anak-anak akan makanan yang manis-manis di rumah Awalnya mereka suka sekali dengan donis, kemudian dengan puding Saya mulai membuat makanan-makanan tersebut, dibawa ke sekolah Alhamdulillah ternyata mendapatkan rencana sedikit Sehingga akhirnya beberapa teman mulai menangkesan Mulai sampai sekarang Terus kenapa sih namanya Mami Odisset? Mami Odisset Mami Odisset, karena saya di rumah sama anak-anak dipanggilnya Mami Odisset Dari mama, karena suami itu orang Jawa, jadi dipresesin jadi Mami Odisset Cukup unik ya, baru dengar gitu ada panggilan anak kepada ibunya Mami Odisset Terus ini sejak kapan mulainya? Dari tahun berapa? Kalau memulai membuat-buat kue ini, sebetulnya masih baru, kurang lebih baru satu tahun Nah untuk menjalankan usahanya ini sih masih dalam hitungan bulan Berarti ini awalnya itu coba-coba sendiri atau mungkin melihat di internet atau gimana? Untuk resepnya ya, untuk resepnya pertamanya mulai browsing dulu Kemudian saya bergabung di panelitas kuliner, baking Nah disitu saya banyak belajar Kemudian dari resep-resep yang saya dapatkan dari internet Saya mulai modifikasi sendiri dengan bahan-bahan yang saya dapatkan di toko bahan kue Nah disitu produk-produk ini Berarti ibu ini udah di ibu rumah tangga, terus berbira usaha Nah gimana sih sistem kebagian waktunya untuk keluarga, untuk bisnis sampai disana ini? Jadi untuk pemekanan, saya tidak melakukan setiap hari teh Jadi saya hanya di dalam satu minggu itu hanya dua hari Saya buka PO di dua hari tersebut Jadi saya masih tetap di sana di rumah tangga Juga tetap di rumah tangga Oh jadi nggak setiap hari? Nggak ya Hari apa aja di rumah? Biasanya hari Kamis sama hari Senin Produksinya? Produksinya kalau hari Senin, berarti kan saya mulai di hari Minggu, malem tuh Nah kalau hari Kamis, di hari Rabu sampai malem Udah ada pegawai atau masih? Kalau pegawai, cabutan aja Jadi kalau misalnya orderannya masih sedikit Saya bisa kerjakan sendiri, saya bisa kerjakan sendiri Kalau misalnya pesan lebih banyak, biasanya saya ambil ke seluruh Nah sejauh ini pemasarannya itu udah kemana aja? Untuk pemasarannya, sejauh ini masih di teman-teman dekat Saya mulai sosialisasikan di Facebook Jadi hanya iklan yang ada saya di Facebook Kemudian kebetulan kakak saya juga ada tutoring di daerah Tiamis Sebelumnya pesan yang banyak itu dari dia Jadi dari kakaknya, dari beberapa teman juga karena susah Ada yang bawa ke Jakarta Nah nanti temen-temennya dari Jakarta Dan itu seperti itu Online juga udah ini? Online juga Mungkin kalau pameran-pameran saya gitu? Pameran-pameran paling di sekolah-sekolah biasanya baru itu aja ya Sekolah anaknya gitu? Iya Jadi sambil nganter sekolah sambil hasilkan Betul Kemudian saya temen juga ada pameran di sekolah anak saya Bukanya bareng-bareng kita buka stand Baru kita buka Kalau dukungan dari suami sendiri itu ibu bisnis kayak gini gimana? Alhamdulillah suami sangat mendukung Karena sebetulnya yang suka brownies itu suami awalnya Jadi saya tertantang disitu ketika suami bilang Suami itu suka banget brownies Kok saya nggak bisa gitu bikin brownies? Akhirnya saya tertantang untuk mencoba resep brownies Alhamdulillah bisa Kemudian mulai dimodifikasi Satu rumah suka Kemudian bawa ke temen-temen juga suka Akhirnya mulai di Jadi suami saya Alhamdulillah mendukung serta-satunya Anak-anak juga Alhamdulillah sangat mendukung Terus kalau untuk dari pemerintah kan ibu juga tergabung dengan usaha baru ya Itu gimana? Terhadap produk ibu Untuk bantuan terhadap ibu masuknya Untuk pemasaran segala macam Kemudian saya pernah ikut juga pelatihan di Uri-Uri-Uri banget Top Alhamdulillah dari situ saya mendapatkan banyak sekali ilmu Kemudian juga silatuh lakuin dengan teman-teman Tengah-tena usaha Nah dari situ saya merasa sekali bahwa Usaha ini mulai berkembang Mulai banyak customer Kemudian juga dari teman-teman Lihat sesama pengusaha Mulai banyak masukan juga Jadi saya merasakan banyak sekali mantap Lumayan guys Jadi ini banyak networking juga Terus bisa pamosin juga Jadi banyak grup-grup kayak gitu ya Betul Alhamdulillah Terus untuk Apa namanya Harga sendiri Untuk harganya sendiri Ini saya bawa dua produk kaya Ini adalah brownies kukus milo Harganya 30 ribu satu pack Isinya ada 10 Ini juga Namanya Kalau saya bilang Puding kaca Atau Puding kaca Atau Mosaic pudding Ini juga harganya sama Untuk orang yang kecil 30 ribu Kalau untuk orang yang besar 50 ribu Jadi ini 30 ribu isi? Isi 10 Rasanya ada lima macam Tapi biasanya by request bisa Misalnya kalau customer Ah saya mau rasanya sama semua Boleh Saya mau rasanya beda-beda Boleh Tapi harganya tetap sama Tetap sama Oh iya Kalau yang ini 30 ribu Ini 30 ribu untuk loyang kecil Ya ini loyang kecilnya Loyang panjang Iya Kalau loyang besarnya itu loyang bulatnya Loyang tulban Itu 50 ribu harganya Ini ada berapa rasa? Kalau disini rasanya macam-macam Karena disini kan ada jelly berwarna-warni Ini sesuai dengan rasanya Untuk yang penting nih Rasa strawberry Rasa blueberry Kemudian ada rasa orange Ada rasa minggu Jadi Mereka di cover oleh pudding susu Nah sejauh ini yang paling banyak di Apa? Diminati oleh konsumen Itu yang ini atau yang ini? Alhamdulillah sejauh ini Kalau orang kenal saya Semuanya pada bilang Brokos Brokos itu yang ingat ya Brokos Milo Kalau si pudding ini Sebelumnya saya memang di selfie pudding Cuman saya melihat Ketika Brokos berjalan Ini kan udah mau ramadhan Orang pas ini carinya Buat tajil ya teh Nah mulai saya Ah boleh promosiin lagi nih Pudding Pudding apa nih kira-kira Saya mulai bikin buat anak-anak dulu Awalnya Respond dari anak-anak bagus Kemudian Saya mulai posting di Facebook Anak-anak saya makan Nah kemudian pada nanya kan Teman-teman Mau dong Mau dong Mulai deh dibikin dari situ Demikian pemirsa Kita sudah membahas Kenapa sejarah awal mula Bisnis dari Mbaryani ini Selanjutnya kita akan membahas produk Lebih dalam di segmen berikutnya Setelah iklan berikut ini Sampai jumpa Sampai jumpa Kamu Terima Jos